Timnas Indonesia telah tiba di Doha, Qatar pada hari Minggu 7 Januari pagi waktu Indonesia Barat untuk persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Tim Aswan Sinteyong tiba di Qatar setelah menjalani pemusatan latihan di Turki sejak 21 Desember 2023 lalu. Berada di Turki, Timnas Indonesia sudah melalui dua pertandingan uji coba melawan Libya pada 2 dan 5 Januari 2024. Namun sayangnya, dalam dua laga tersebut, Timnas Indonesia harus menerima kekalahan masing-masing 4-0 dan 2-1. Setelah dua pertandingan uji coba tersebut, Timnas Indonesia akan kembali memainkan laga uji coba terakhir melawan Iran pada selasa 9 Januari 2024 sebelum memulai pertandingan pertama di ajang Piala Asia 2023. Uji coba melawan Iran yang berada di peringkat ke-27 FIFA menjadi ujian terakhir bagi Timnas Indonesia sebelum memasuki fase grup Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berada di grup D Piala Asia bersama dengan Irak, Jepang, dan Vietnam. Merah Putih akan memulai turnamen dengan menghadapi Irak pada Senin 15 Januari 2024, disusul oleh laga melawan Vietnam pada 19 Januari 2024, dan menghadapi Jepang pada Rabu 24 Januari 2024. Dari delapan stadion yang telah disiapkan untuk Piala Asia 2023, nantinya Timnas Indonesia berkesempatan mencicipi stadion yang pernah dipakai untuk Piala Dunia 2022. Khususnya di laga melawan Irak, partai tersebut berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium yang terletak di Alrayan. Dilansir dari laman FIFA, markas klub Alrayan SC itu merupakan salah satu stadion megah di Qatar. Pada pergelaran Piala Dunia 2022, Ahmed bin Ali Stadium dipakai untuk beberapa pertandingan, salah satunya adalah Big Match Group F antara Kroasia versus Belgia yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Stadion Ahmed bin Ali dijuluki dengan Gateway to the Desert karena dibangun berdekatan dengan gurun pasir kota Alrayan dan merupakan salah satu landmark kota Alrayan. Meski terletak di tepi gurun, Stadion Ahmed bin Ali dilengkapi dengan area hijau di bagian luar stadion. Selain itu, pada bagian dalam stadion dilengkapi sistem pendingin untuk mengurangi panas dari luar. Dari segi tampilan, Stadion Ahmed bin Ali memiliki arsitektur yang unik seperti muka bangunan. Hal itu karena stadion tersebut mencerminkan aspek penting budaya dari Qatar, yaitu kekeluargaan, keindahan gurun hingga perdagangan internasional. Di dekat Stadion Ahmed bin Ali juga ada sejumlah pusat perbelanjaan dan kafe yang cocok untuk melepas penat. Kapasitas Stadion Ahmed bin Ali sendiri mencapai 45.032 kursi penonton. Dari sejarahnya, Stadion Ahmed bin Ali pertama kali dibangun pada tahun 2003 dengan kapasitas 20.000 kursi. Penunjukan Qatar sebagai tuan rumah piala dunia 2022 membuat Stadion Ahmed bin Ali dibangun ulang. Renovasi Stadion dimulai di tahun 2016. Stadion ini baru diresmikan kembali pada 18 Desember 2020, bertepatan dengan Hari Nasional Qatar. Jelang duel pertama melawan Irak, Timnas Indonesia wajib mempersiapkan pemain terbaiknya. Pasalnya, di pertemuan terakhir kedua tim beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia harus menyerah dengan skor 5-1 di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ingin kejadian memalukan itu terulang kembali, Stadion akan memaksimalkan laga melawan Iran sebagai laga terakhir Timnas Indonesia sebelum misi balas dendam melawan Irak pada 15 Januari 2024 mendatang.